Nama saya Elfrida Tau dari desa Oenain, desa kecil yang jauh dari kabupaten. Di sini, aku tinggal bersama kedua orang tua dan kakak adikku. Rumah sederhana, beratap daun gawang. Saat ini, aku usia 9 tahun, dan di sekolah, aku duduk di kelas 3 SD Naisunaf. Sudah rutinitasku, sekolah-sekolah membantu pekerjaan rumah. Membersihkan rumah, mencari kayu bakar, dan juga menimba air. Hanya ada satu mata air di desa kami. Sulitnya mendapatkan air, membuatku dan teman-temanku sangat senang ketika setiap sore harus mengambil air. Tak jarang, aku dan teman-temanku bercanda burau sebentar sambil mengesahi diri. Apa yang dialami oleh Elfrida ini, dialami juga oleh guru tangan pengharapan yang mengajar di sana. Desa yang begitu tertinggal dan jauh dari sarana, membuat guru tangan pengharapan merasakan langsung perjuangan dan keterbatasan hidup di sana. Inilah sumber mata air kami di Naisunaf. Keadaannya seperti ini, ini dipalang begini supaya binatang-binatang seperti sapi atau kambing tidak datang minum di sini sehingga mencemari sumber air. Saling memberi semangat dan menopang, membuat guru tangan pengharapan Catherine dan Imelda ini tidak patah arang. Untuk tetap menabur dan membangun pendidikan bagi anak-anak di desa ini. Satu harapan yang ingin guru-guru ini capai. Setiap orang mempunyai mimpi, dan mereka pun ingin anak-anak ini memiliki mimpi dan keberanian untuk mengejarnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di FLC Naisunaf Timur Tengah Utara. Helping people live a better life.